Perkenalkan, saya Rian Alto Belli yang akan menyampaikan poin-poin argumentasi yang telah saya susun sebelumnya Munculnya wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 di dunia pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam setiap sendi kehidupan manusia dan hal ini tidak hanya dirasakan oleh beberapa negara saja tapi juga telah dirasakan oleh banyak negara di dunia dan salah satu negara tersebut adalah negara kita yaitu Indonesia dimana sejak munculnya kasus pertama COVID-19 yang ada di Indonesia sampai terjadinya kasus COVID-19 secara berkelanjutan hingga hari ini telah muncul lebih dari 100.000 kasus COVID-19 yang ada di Indonesia dan hal itu merupakan salah satu PR besar bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini sendiri atau bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini dan hal inilah yang menjadi suatu problematika besar pada masyarakat Indonesia pada saat ini dan menjadi satu poin permasalahan yang harus kita kaji bersama-sama untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan karena hal ini juga lah pemerintah telah menerapkan beberapa aturan-aturan tertentu untuk menghentikan penyebaran dari COVID-19 itu sendiri seperti penganjuran physical distancing dan juga diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar guna untuk memperkecil kegiatan-kegiatan masyarakatnya dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi baik dalam bekerja maupun dalam dunia pendidikan dan lain-lainnya untuk menghindari terjadinya lebih banyak kasus COVID-19 di Indonesia itu sendiri dan hal inilah yang perlu kita ketahui bahwasannya setelah adanya COVID-19 telah mengaruhi banyak aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, politik, dan utamanya ekonomi karena apa? banyak masyarakat yang dulunya dapat bekerja seperti biasanya namun pada saat ini harus dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau di PHK hanya karena adanya COVID-19 ini dan hal inilah yang membuat suatu permasalahan besar yang menjadi poin permasalahan yang perlu kita bahas pada hari ini juga dan atas banyaknya keputusan-keputusan pemerintah untuk menghentikan adanya COVID-19 ini namun belum berhasil hingga pada hari ini akhirnya memunculkan suatu gagasan baru dari pemerintah berupa gagasan untuk mengadakan new normal yang memberikan banyak pro kontra pada masyarakat itu sendiri dan menjadi satu latar belakang munculnya masyarakat kita pada hari ini dimana masyarakat kita pada hari ini adalah new normal merupakan genosida era kini memanjakan kapitalis atau kepentingan ekonomi rakyat dan kami dalam hal ini ingin membahas new normal yang mengindikasikan memanjakan kapitalis dimana kami berdiri dengan tegas untuk menentang masyarakat ini pada hari ini karena apa? kami percaya bahwasannya adanya new normal pada hari ini bukan untuk memanjakan kaum kapitalis namun adalah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia dan juga perekonomian Indonesia dan sebelum saya masuk ke ranah argumentasi saya saya ingin memberikan definisi terlebih dahulu mengenai masyarakat pada hari ini dimana masyarakat yang akan dibahas adalah mengenai new normal dimana new normal itu adalah suatu bentuk kegiatan pembiasaan suatu kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak ada pada kehidupan kita dan menjadi suatu kegiatan yang harus kita biasakan melalui tanggal langkah tertentu yang dalam hal ini merupakan alat-alat peluk kesehatan yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika sosialisasi guna menghindari penyebaran COVID-19 itu dan juga kata-kata memanjakan kapitalis dimana memanjakan merupakan suatu bentuk memberikan keuntungan atau melebihkan suatu hal untuk suatu kaum tertentu atau suatu individu tertentu dan kata kapitalis sendiri memiliki makna adalah para pengusaha atau pemegang modal yang tidak melakukan pekerjaan secara langsung tapi hanya memainkan uang mereka untuk mendapatkan suatu keuntungan dan mempekerjakan orang lain untuk memberikan keuntungan kepada mereka dan dari hal ini masyarakat ini mengindikasikan bahwasannya new normal ini atau membentukkan pembiasaan baru ini adalah bentuk untuk memanjakan kaum kapitalis untuk atau agar mereka dapat merauk keuntungan kembali dengan adanya new normal ini dan kondisi ideal yang sejatinya ingin dicapai dalam mosi ini adalah kembalinya perekonomian Indonesia dan masyarakat Indonesia seperti sedia kalah dengan tujuan untuk membalikan kembali kondisi keuangan masyarakat Indonesia dan juga negara Indonesia itu sendiri dan kami percaya bahwasannya mosi pada hari ini tidaklah dapat dikatakan benar menyatakan bahwasannya new normal adalah satu bentuk untuk memberikan keuntungan pada kaum kapitalis karena berdasarkan kebijakan pemerintah ini pemerintah sejatinya bertujuan untuk memberikan suatu solusi terbaik kepada masyarakat Indonesia agar dapat beraktifitas seperti sedia kalah tanpa adanya gangguan dan untuk mengembalikan kondisi perekonomian mereka dan dalam hal ini pemerintah juga tidak melepas mereka secara serta-merta atau membiarkan mereka untuk bertarung dengan pandemi COVID-19 itu sendiri tapi pemerintah sudah mengajurkan untuk menggunakan alat protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 itu sendiri sehingga dalam hal ini kata-kata new normal hanya menguntungkan kaum kapitalis itu tidak dapat di sini dan juga kami menolak masyarakat pada hari ini adalah karena kami mempercaya bahwa ada undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya pemerintah berhak untuk menentukan keputusan tertentu sesuai dengan kapasitas atau kapabilitasnya masing-masing untuk kebaikan suatu masyarakatnya dan hal ini jangan dianalisis sebagai suatu keautoriteran negara atau keseluruhan negara kepada rakyatnya melainkan suatu bentuk pengayaman mendegara pengayaman negara atau pemerintah kepada rakyatnya untuk memberikan suatu pelayanan terbaik kepada rakyatnya dan hal inilah yang menjadi dasar dari munculnya undang-undang ini untuk memberikan pemerintah keleluasaan dalam menentukan keputusan untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya kemudian juga pada saat pandemi ini sudah muncul pada saat munculnya pandemi ini banyak terjadi suatu fakta-fakta yang menurut kami adalah suatu fakta yang sangat-sangat tidak baik dimana telah terjadi peningkatan pengangguran sekitar 3,7 juta jiwa berdasarkan catatan pusat statistik nasional dimana hal ini mengindikasikan bahwasannya perekonomian Indonesia benar-benar semakin jatuh masyarakatnya tidak dapat memiliki pekerjaan dan pemasukan dan hal inilah yang menjadi suatu alasan pemerintah menetapkan suatu kebijakan new normal yang bertujuan untuk membalikan perekonomian masyarakat Indonesia dan itulah yang menjadi dasar kami menolak masyarakat pada hari ini bahwasannya new normal tidak berindikasikan untuk menguntungkan kapitalis terima kasih perkenalkan nama saya Reza Rezita Mesyaroh dari Fakultas Teknik sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan new normal yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kembali produktivitas masyarakat mengingat sebelumnya telah dilakukan kebijakan lockdown atau karantina mandiri yang mengharuskan semua masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah yang kemudian mengibatkan beberapa hal tercederai seperti beberapa sektor kehidupan masyarakat yang paling berpengaruh yaitu sektor perekonomian dimana kita ketahui pada saat lockdown atau karantina mandiri diterapkan perekonomian Indonesia sudah jauh merosot sehingga perlu adanya jalan baru untuk menanggulangi hal-hal tersebut mengingat begitu banyak dampak negatif dan permasalahan baru yang timbul oleh karena itu pemerintah Indonesia menerapkan sistem baru yaitu sistem non-normal namun Dewan Judang Terhormat sistem tersebut tidak serta merta diterima baik oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kita ketahui terdapat beberapa oknum di masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa sebenarnya kebijakan non-normal tersebut merupakan bentuk suatu memanjakan kapitalis atau genosida baru dibanding demi kepentingan rakyat sendiri namun Dewan Judang Terhormat pada kesempatan kali ini kami dari tim fakultas teknik ingin membuktikan bahwa sebenarnya kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia tersebut merupakan jalan satu-satu demi kepentingan rakyat bukan untuk memanjakan kapitalis pertama kita mengetahui bahwa ketika kebijakan lockdown dijalankan atau karantina mandiri dijalankan dimana semua masyarakat Indonesia harus berada di rumah namun mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidupnya namun di sisi lain pemerintah Indonesia belum mampu mensubsidikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut oleh karena itu mari kita sedikit menilih kepada masyarakat kecil dimana keluarga tersebut atau masyarakat tersebut memang bergantung pada pekerjaan mereka sehari-hari namun ketika mereka harus di karantina mandiri tidak ada lagi pekerjaan siapa yang akan memenuhi kebutuhan mereka tersebut sedangkan pemerintah Indonesia belum mampu mencapai seluruh masyarakat Indonesia untuk diberi bantuan atau diberi subsidi dengan adanya new normal ini maka kita akan memperbaiki kembali perekonomian masyarakat-masyarakat kecil yang bergantung pada pekerjaan mereka sehari-hari di sisi lain meskipun dari tim oposisi nantinya berpikir bahwa pemerintah Indonesia begitu sadis dengan membiarkan masyarakat Indonesia bertarung dengan covid tersebut atau dengan virus tersebut maka hal tersebut merupakan suatu kekeliruan yang telah dilakukan oleh tim oposisi karena bahwasannya kebijakan new normal ini diterapkan sejalan dengan kebijakan protokol kesehatan dimana kita tetap memperhatikan aspek-aspek yang akan mempengaruhi dari diri sendiri terhadap virus tersebut oleh karena itu berlakunya new normal ini tidak serta-merta kita mengacuhkan aspek kesehatan namun kita tetap memasukkan aspek kesehatan tersebut dalam pelaksanaan new normal ini sehingga hal yang ditakutkan oleh tim oposisi tidak akan terjadi Dewan Joran Terhormat selanjutnya ketika mari kita sedikit menganalisa ketika new normal ini tidak kita laksanakan maka tempat-tempat bekerja atau beberapa industri akan tetap tutup sedangkan pekerja yang ada di industri tersebut bergantung pada pekerjaannya ketika industri tersebut ditutup maka akan mengalami kerugian sehingga industri tersebut tidak lagi mampu menggaji beberapa karyawannya sehingga terjadilah PHK hal tersebutlah yang kami takutkan akan terjadi ketika new normal ini tidak diberlakukan dalam hal lain ketika industri tersebut melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya maka timulah masalah baru yaitu masalah sosial dimana begitu banyak pengangguran di Indonesia hal tersebutlah yang kami pikirkan yang menurut kami dan kami percaya bahwa hal pemberlakuan new normal ini merupakan suatu tindakan oleh pemerintah untuk mencegah hal-hal tersebut dan dapat dikatakan untuk mementingkan kepentingan rakyat bukannya untuk genosida baru atau untuk memanjakan kapitalis karena sejatinya hal yang paling dirasa hal rugi atau hal negatif yang paling dirasakan kembali lagi kepada masyarakat masyarakat kecil tersebut namun dengan adanya new normal ini beberapa hal-hal negatif yang timbul akan terselesaikan dengan adanya new normal ini oleh karena itu kami mengatakan bahwasannya new normal ini bukanlah untuk memanjakan kapitalis maupun genosida baru namun kebijakan ini berpihak kepada kepentingan rakyat pembaharuan merupakan salah satu bentuk pembangunan dewan juri yang terhormat new normal sejatinya tidak memanjakan kapitalis mengapa demikian sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya new normal merupakan fase di mana masyarakat mulai dengan kebiasaan yang baru yang telah diregulaskan oleh pemerintah dengan menaati protokol kesehatan yang ada data dari pemerintah saat ini menunjukkan pasien positif covid-19 di indonesia dalam kurvanya yang belum mencapai titik puncak mengharuskan indonesia mencari solusi di tengah permasalahan yang ada saat ini social distancing atau sikal distancing yang diterapkan di era pandemi saat ini nyatanya belum dapat menjebatani atau menjadi solusi yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan di era pandemi saat ini karena nyatanya social distancing atau sikal distancing belum semua kalangan mendapatkannya atau hanya menjadi teori belakang perekonomian indonesia yang semakin terpuruk juga menjadi pertimbangan yang sangat besar mengenai new normal dimana tentu dari kalangan masyarakat kecil atau menengah ke bawah tentu akan tentu akan mengalami keterpurukan ekonomi apabila tidak segera diberlakukan new normal artinya bukan kapitalis yang dimanjakan tetapi ini salah satu bentuk dari kebebasan dan juga penyelamatan untuk perekonomian rakyat apabila hanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di Indonesia tentu saja akan berimbas pada rakyat dan terutama adalah rakyat kecil seperti yang kita ketahui saat ini pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat dan tentu banyak sekali pengeluaran-pengeluaran dari negara yang akan terus digalakkan dan bahkan banyak sekali daerah-daerah yang belum terjangkau subsidi dan hal tersebut sangat mencekik perekonomian rakyat karena dalam pembatasan sosial berskala besar banyak sekali pembatasan-pembatasan dan juga aturan-aturan yang mengharuskan untuk tidak boleh melakukan kegiatan jual-beli di suatu area kemudian tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat sendiri akan semakin melonjak apabila new normal tidak segera diberlakukan tujuan dari pemberlakuan new normal ini adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri bukan kepada kapitalis karena toh nyatanya new normal bukan hanya tentang modal dan kapitalis tetapi new normal banyak sekali perhitungan dan juga pertimbangannya dalam penentuan untuk dapat menerapkannya agar rakyat tidak tercekik dengan kondisi yang ada saat ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah nyatanya bukan suatu solusi yang efektif karena seharusnya rakyat diberikan kail untuk dapat menghidupi ke depannya dan solusi yang paling tepat adalah new normal itu sendiri karena di era pembatasan sosial berskala besar subsidi yang diberikan oleh rakyat menambah ataupun menjadikan pembekakan perekonomian negara dan banyak sekali daerah-daerah yang belum terjebatani oleh subsidi itu sendiri artinya banyak ketidakadilan yang terjadi di era pandem ini apabila new normal tidak segera diberlakukan pemerintah untuk melaksanakan new normal seharusnya diambini oleh seluruh masyarakat Indonesia karena ini adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri dimana kita tahu rakyat yang seharusnya menjadi tujuan atau orientasi yang paling utama dalam penataan perekonomian ataupun stabilitas pembangunan negara maka dari itu kami sepakat bahwa new normal tidak memanjakan kapitalis tetapi kebijakan new normal terambil untuk semata-mata untuk kepentingan rakyat itu sendiri selamat menikmati